Seorang perempuan cantik berinisial NRS menipu warga Banyumas hingga ratusan juta rupiah. Dalam aksinya modus pelaku dengan mengaku sebagai anggota persatuan istri tentara Persid. Seorang perempuan cantik berinisial NRS menipu warga Banyumas hingga ratusan juta rupiah. Dalam aksinya modus pelaku dengan mengaku sebagai anggota persatuan istri tentara atau Persid. NRS kini telah berurusan dengan Satuan Reskrim Polaresta Banyumas yang berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut. Pelaku menipu korban yakni ifti warga Purwakerto Barat Banyumas. Kapolaresta Banyumas Kombes Pol M. Firman Ilhakim melalui kasat reskrim Kompol Beri mengatakan kejadian tersebut bermula pada sekitar bulan Juni hingga September 2021. Tersangka mengaku memiliki tanah di Cikarang, Bekasi dan akan menjualnya. Setelah bernegosiasi NRS yang mengaku sebagai anggota Persid akan kesulitan menerima uang dalam jumlah besar. Karena itu pelaku membucu korban dan ayah korban untuk membukakan rekening. Nantinya rekening tersebut akan digunakan untuk menampung uang hasil penjualan tanah tersebut. Jika berhasil korban diiming-iming akan diberi keuntungan. Selanjutnya rekening korban dikuasai oleh pelaku. Dan selain itu korban juga disuruh mengirim sejumlah uang untuk berbagi alasan hingga 250 juta rupiah. Namun ternyata faktanya pelaku tidak memiliki tanah di Bekasi dan seluruh cerita yang disampaikan pelaku kepada korban adalah kebohongan. Atas kejadian tersebut akhirnya pelaku dilaporkan ke Satuan Reskrim Polresta Banyumas. Berdasarkan laporan tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan bahwa pelaku NRS diamankan di wilayah Purbalingga. Pelaku diamankan beserta barang bukti berupa rekening koran milik korban, HP, dan screenshot bukti percakapannya, dan baju yang dibeli dari hasil kejahatan. NRS dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP dan terancam pidana penjara maksimal 4 tahun. Kasatera Skrim juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan modus imbalan yang menggiurkan. Namun harus memberikan sejumlah uang terlebih dahulu. Masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak mengalami kerugian dan tidak menjadi korban penipuan. Korban sendiri untuk saat ini berapa? Untuk saat ini sesuai dengan laporan, karena yang kita terima adalah satu korban dengan saudari Ipni, dari Wadga Purwokrata Barat, tapi tidak untuk kemungkinan ada korban-korban yang lainnya dari hasil penyelidikan yang ada. Untuk yang digunakan apa hasil dari kejahatan uangnya? Hasil kejahatan kalau dari keterangan pelaku sendiri menyampaikan uang-uang yang masuk di pelaku itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk memberi kebutuhannya. Tapi memang benar? Pelaku istri-istri dari anggota itu? Kalau dari pekerjaan pelaku sendiri maupun merupakan Ibu Rumah Tangga, ada pun statusnya ini bukan istri dari anggota. Jadi mengaku saja untuk meyakinkan para korban. Dan aset yang didawarkan itu fiktif atau ada? Setelah kita lakukan pengecekan bahwa aset-aset yang disampaikan, yang berupa tanah, apapun yang lain-lainnya itu adalah fiktif semua. Jadi hanya untuk meyakinkan para korban. Jangan mengaku dari presid atau mengaku istri polisi juga? Ya kalau hasil pemeriksaan awal memang dari korban juga selain mengaku istri dari TNI juga mengaku istri dari polisi. Terima kasih telah menonton!